hai oke kawan kembali lagi di channel kita ini dewak yang saya goreng sedang tadi jadi di konten kali ini kita akan coba masak rica rica kancil rica kancilnya kita dapat berburu kalau nyam 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 iya kawan-kawan ini sudah selesai tinggal masak aja daging kancilnya ini kita dapat berburu malam tadi jadi kita akan coba masak rica rica nah selama ini kita sering masak sup jadi kita akan cepat rica rica lagi oke hai 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 iya kawan-kawan ini dia daging kancilnya kita akan coba masak rica rica masukkan minyak goreng dulu nah cukup lalu tunggu dia panas nah ini bumbunya ada bawang putih bawang merah serai kunyit dan cabai ada juga laus iya langsung kita masak nah Hai ntar airnya nih lagi pancilnya masih segar iya sebelum kita masukkan kita kasih garam dan micin dulu belum itu albo hai hai jelek bumbu ap 2 ini untuk yang pertama kalinya tipe masak kancil rica rica Hai cerita kancil karena selama ini selalu dimasak ini klausup enak kalau kita bisa baru kali ini kita masak klausupnya enak untuk teman-teman sudah pernah makan pasti yang cukupnya enak lagi kalau campur tumbuk daun singkong yang gini rica-rica kita cepat tes oke braai oke braai ini jaging kancilnya sudah matang rica-rica kita tinggal nunggu kita makan nah kawan sudah matang ini aah pedas ada kecil tak boleh mam yang tak nak kecil tak boleh mam ya 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 adek mana wuuh dadah dulu dadah Kak dadah Om gitu dadah Om dadah Om ini sudah matang kancilnya tinggal kita makan saya akan tes dulu nah ini luar biasa ternyata kancil diri carica nantap ya sekian dulu kita ketemu di konten berikutnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like comment dan subscribe ternyata rica-rica kancil itu enak ya untuk yang konsumsi yang belum masak rica-rica nya boleh dicoba karena kita juga baru kali ini masak rica-rica nya klausup sering ya terima kasih kita ketemu di konten berikutnya ya 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 Terima kasih.